Steelers masih unbeaten Mbadut, aduh Fadil kebadut, gak ngasih lo skala Gue tuh kalo misalnya disuruh cari satu kata buat menggambarkan perasaan anda Jawaban gue, 6, udah mati rasa gue Aduh Aduh, gue udah gak paham lagi nontonnya Ini tim apa sih, tim sampah apa-apa sih Ya, itu kan Pittsburgh Stealer pak, tim pesananan Udah, gue lanjutin ya Seneng kan lu pada liatin gue abis joget 11-11 langsung tuh kena curse tuh 1-5 abis itu kan, aduh Itu tuh goyang-goyang itu, itu curse, itu curse Pittsburgh Stealer Next season gue gak mau dah, gue calon-calon gitu Gue mau gue, ibaratnya itu pelajaran berharga Ya udah nih Langsung aja ya udah, mulai dah Super Wildcard Review Aduh, gue juga pake ini, ntar gue lepas dah Nanti pas Steelers gue pake lagi Yang pertama, Bills Awan Colts yang menang Bills 27-24 Abis itu Siak Awan Rams yang menang Rams 30-20 Wow Terus Buccaneers YFT nih, Buccaneers menang 31-23 WFT, tapi mainnya keren ya, si Heineke ya Terus hari Seninnya Raven-Sawan Titans 23-13 Lemar Outrush Henry, wow Jadi, lemar dong seharusnya Yang jadi best running back in the league dong Terus, Saints Bears yang ditayangin di Nickelodeon Keren ya sama Nickelodeon ya Menang Saints 21-9 sama yang terakhir Udah, gue gak mau disebut skornya Udah, udah, gue buka dulu Yang disebut, biar Fadil yang satu lagi Berapa deal? Berapa deal? 40 Sebut dong, sebut dong Sebutin aja Sebutin aja Sebutin aja 48, 37 Yang 6, 6, 6, 6 Udah, langsung aja deh Ntar, pas Steelers gue pake lagi deh Yang pertama Bills lawan Colts yang menang Bills 27-24 Oh iya, tapi sebelum mulai Gue baru inget Balikin sama gue Pada deal Seneng lupa ada tangan Sama Nuhay Yang tim jagoannya tadi menang Sama Iya, berdua nih Timnya menang deh Cuman gue dong yang Nah ini Yang pertama Bills lawan Colts 27-24 Ini sebenernya Bills Mendominasi sih Cuman akhir-akhir Mau di comeback Tapi ya Gak dapet Nah Deal, kalau menurut Dari Bills ini Joss Allen Gimana menurutnya Joss Allen? Emang lebih panas sih menurut gue Joss Allen-nya Mainnya bagus banget Kediatan sempat di awal-awal Kayak apa namanya Masih kayak pemanasan lah Tapi emang Pas lagi jalan Jalan banget emang Joss Allen Kalau udah goyang-goyang Terus Udah lari-lari Terus ngelempar Wah itu Berapa kali ya Dua atau tiga kali Itu gue inget banget ya Escape pocket Terus dia ngelempar ke sideline Dan beneran To tap gitu Dan itu Gak gampang gitu Dia beneran lari gitu Ya gue ngerasa sih Ya Joss Allen Menurut gue Salah satu quarter break terbaik lah Di musim ini Si paling Gak banyak Yang bisa gue ini Lagi Gue cukup kaget sebenernya Defense-nya Colts Bisa lumayan Bottled up Si Bills Selama beberapa lama ya Tapi gue dari awal sih ngerasa Di atas kertas Memang Bills-nya lagi kuat banget Gitu Ya udah sih Gitu aja Kalau defense-nya menurutnya gimana? Gue lumayan kaget ya Maksudnya Apa namanya Kan musim ini Bills Gak kayak musim-musim sebelumnya Musim-musim sebelumnya kan Defense-nya lumayan Kenceng gitu kan Terus Gue kira kayak musim ini Oh iya penampilannya Biasa-biasa aja gitu Dan gak bagus Defense-nya Bills Tapi ternyata Ketika dibutuhkan Mereka bisa main Apa Main defense bagus gitu Mungkin emang disimpan buat playoff aja kali ya Oke 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 Nah Nah kalau menurut lu Colts gimana? Tapi Jonathan Taylor kemainnya gue kira sebenernya ya 78 Iya Jonathan Taylor kemainnya bagus kemarin Dan Emang sih Colts tuh gak bisa dibilang jelek juga kemarin Itu tuh kayak Kayak Jonathan Taylor Sama Michael Pittman tuh juga Mereka tuh juga bikin play yang Ya bisa menjadi Mengguat mengejar poinnya Bills lah Cuman emang secara Ini emang kebetulan aja Memang Bills-nya lagi hot hand banget Bills-nya bener-bener lagi panas Duo Duo Josh Allen sama Stephen Dix tuh Wah bener-bener sih itu Kayak Deki mereka selama regular season tuh Dibawa lagi ke playoff Jadi ya Emang kebetulan lagi Bills-nya lagi hot Colts-nya sebenernya juga bisa handle Tapi memangnya Namanya juga playoffnya Menang-menang kalah-kalah Itu Nah Oke Nah Ini Faktanya Bills pertama kali menang Sejak 1995 Loh gokel ya Jadi Berapa dekade berarti ya 20 Eh 2 dekade Eh 2 dekade 5 tahun lah Eh Iya iya 2 dekade 5 tahun Adoh lah fokus gue Nah Nah Next Bills Akan Bills Bills next-nya ketemu Ini ya Ketemu Ravens ya 25 kan Iya 25 Tapi nanti ya kita urutan dulu Yang main hari Sabtu Abis itu next Nah Aduh suara gue tuh Semangat ya Padahal sebenernya gue maunya Lemes Next Ini Rem Sawan Seahawks 30-20 Ini Russell Wilson Russell Wilson akhirnya masaknya Overcooked ya Gosong 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 Nah tuh Nah Noha deh Noha Karena Rems menang Noh Kenapa nih Rems bisa menahan Gorengan Ras Apa ya faktor utamanya Padahal kan Padahal kan Offense Awalnya main Wolford Tapi Wolford Takkel kan kepala Terus Neknya cedera kan Gagera aja Si Blitz Boy Terus diganti sama Golf yang Jempolnya sebenernya masih belum pulih Tapi dipaksa Ya performance passingnya kan Kurang bagus ya Dia 20% Tapi yang penting menang Iya kan Nah tapi Menurut itu apa Yang main Main reasonnya Russell Wilson jadi gosong Itu gorengannya Satu sih yang paling jelas Defense Defense nya Rems Defensive back mereka tuh Itu beberapa kali kayak Showcase Apalagi Rems ya Rems kan Bener-bener locking Metcalf banget itu Metcalf tuh kayak Dikunci gak bisa ngapa-apain Dan Gue rasa memang gak cuma Defensive backnya aja Beberapa cap play itu kan juga Russell Wilson tuh juga kayak Gak sanggup buat Nge-cover Apalagi kalo misalnya Pas racer udah nge-ras Russell tuh mau lari juga Agak susah gitu loh Karena ya Disamping pas racernya juga Walaupun juga bisa ngerusuk Pas racer Pas racer mereka juga cepet Buat nge-cover bola Atau menghalo bola Jadi Jadi memang Gue rasa memang Yang menjadi kunci kemenangnya Defense apalagi Ada satu pick six Itu jelas banget Oh iya Itu gue Baca di NFL Next Gen Stats Itu pick six-nya kan dari Screen pass ya Iya screen pass Nah itu pertama kali musim ini Pertama kali First ever Pick six dari screen pass Pertama kali tuh Jadi kayak somehow tuh Defensive backnya Gak cuma defense backnya Hall defense-nya Rams tuh Udah bisa ngebaca Gimana Russell Wilson main Kan ya namanya juga Udah dua kali ketemu Di regular season kan Jadi Dan Ya udah tau caranya Gimana gantiin Russell Wilson Dan And it works Dan walaupun Gue mau juga kasih Sedikit kredit ke offensive Walaupun ya Goff mainnya Goff juga masih cedera lah ya Tapi Walaupun dia tangannya masih Itu kan tangannya masih Depend ya Iya Tangannya tuh masih Depend Dan ada satu Play action yang dia bisa bikin Touchdown itu Itu kayak Ngejelasin kalau Jeleknya defensive backnya Sihox sih Kayak kosong banget Kayak gak ada yang jaga Itu kan touchdownnya Robert Woods Kan itu kayak Kosong gitu loh Kayak gak ada yang jaga Robert Woodsnya itu Kemana defensive backnya Nah ini juga salah satu faktor kunci Kayak Adonan Ini kayak Jamal Adamsnya Apa Hasilnya Jamal Adams tuh Entah bisa dibilang Bad trade Karena Ya kan Jamal Adamsnya yang udah kita kenal Tipe permainannya adalah Safety bridge Dia sering maju Dan itu kayak Menjadikan kayak Wah ada spot kosong nih Yang bisa dimanfaatin sama Goff Jadi Dimanfaatin aja sama Goff Ketika Itu kan bener-bener kosong banget tuh Jadi ya Gue sih masih merasa Beruntung sih Bisa rems-bisah Ngelawan sihox ya Karena memang Faktor satu Defense Oke Dil Sihox kenapa Dia walaupun ngejar Cuman kan ya Ya pastinya ekspetasinya Lep Rush cook Rush gonna cook Ya cooknya Overcook Enggak sih Menurut gue Menurut gue Enggak di Rush cook ya Kemarin tuh kan Sempet di akhir Musim tuh Mereka ada Agak sedikit Struggle Dengan Asing game Terus kemarin di akhir musim tuh Menurut gue Mereka lumayan balik lagi Nyoba Run game nya dimainin Kemarin itu Gue rasa Mereka terlalu Apa ya Keras kepala gitu First down maunya Run game dulu gitu Ngeran dulu Gak ada sama sekali celah Buat run game Apa Menurut gue Out coach 100% Brandon Staley itu Game plan nya luar biasa Menurut gue Gak sepengkut Dan Utilisasinya Memang masih 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 Apa namanya Masih 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 terbatas Menurut gue DK Apa namanya Memang Dia bagus Kalau ditempatkan Di posisi yang bagus Dia belum jadi Pemain yang Utuh Belum jadi All-rounder gitu kan Dia bagus ketika Disuruh lari deep Dia bagus ketika Disuruh Apa Short pass Terus dipake Apa After catch Menurut gue Dia belum Lengkap Sebagai pemain Makanya Ketika ada Game plan tertentu Untuk Nge-hapus dia Itu bisa dihapus Menurut gue Dan Gue sih Lebih menetik beratkan Kepada Staff Pelatihannya Si Hox Menurut gue Gak Gak bagus Game plan nya Kayak Maksain ngeras Dan ngeras nya Bener-bener Bener-bener Gak Apa ya Bener-bener Kayak kalah kelas Dan Itu Gue rasa sih Apa namanya Kalau Kalau defense nya Menurut gue Itu tadi ya Rams Dapat point Tapi Lebih banyak Menang nya Karena Offense nya Si Hox Gak jalan gitu Bukan karena Defense nya Si Hox Mainnya jelek Sebenernya Relatively to Selama setahun ini Gue rasa Penampilannya Ya oke-oke aja Gak jelek-jelek Amat Karena coverage Bass itu Pasti kejadian lah Yang satu-dua kali Dalam se-game Gue rasa Touchdown yang Satu yang Kebuka banget Itu ya Biasa aja Itu play action Dan Si 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 Woods ya Iya Woods Itu Dia udah ngefake Block dulu gitu Jadi kayak Keliatannya emang Emang gak keliatan Kayak mau passing Terus Yaudah lepas aja Menurut gue Gak masalah Kalau misalnya Offense nya Si Hox Agak jalan-jalan dikit lah Menurut gue Gak jalan sama sekali Dalam pertandingan Kemarin itu Itu sih Walaupun ada Long pass ke DK Metcalf ya Cuman Iya Ada Ada Long pass dua kali juga Lumayan ke Loket Menurut gue Itu salah satu fakturnya Loketnya Gak Gak 100% Mereka kan Menurut gue ya Secara Secara pemain Menurut gue Loket lebih komplit Dibandingkan Di Kemet Cat Cuman Memang Kempuan fisiknya Lebih tinggi Itu aja sih Jadi Menurut gue Ya Lagi Off aja Offense nya Si Hox Tapi apa Mungkin Emang OL nya Bapuk banget Atau gimana Oh Kalau OL Kalah kelas ya Gue rasa ya Kalah kelas Dan Kalah Skema Menurut gue Braden Staley Itu menurut gue Hebatnya Dia tetap Bisa main Two safety All day long All day long Dua safety Di atas Gak Gak Memiliki kebutuhan Sangat sekali Buat merunin Salah satu safety nya Terus mereka bisa Main nickel All day long Terus Selalu main Nickel nya Gak 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 Kalah Kala 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 Gak 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 DL Rams Karena Mereka Punya Aaron Donald Gimanapun Juga tapi ketika Aaron Donald tempat cedera dan pemain lain yang main pun keliatan kalau tetap kalah gitu dan menurut sekalipun gak dalam kondisi punya pemain yang dominan itu tandanya adalah apa namanya si staff kepelatihannya Rams itu bagus banget dalam menyiapkan defense oke oke berarti Rams akan melawan Packers berarti itu battle of AA run number one offense number one defense AA run ketemu AA run OL nya Packers ada yang masuk first team ya itu centernya si Linsley match up siapa? Devante Adams lawan panas gila seru sih nah next ini WFT lawan Buccaneer 31-23 yang Alex Micedera terus diganti sama pemain yang katanya kemarin itu dipanggil saat dia sedang menjalani studi ya Taylor Heineken mungkin kalau orang udah berbacanya Heineken hampir nah tapi dia loh kalau menurut tuh dari Buccaneer sendiri bakal expect gak WFT mainnya menurut sih WFT mainnya bagus gimana kena Heineken bagus banget tapi menurut tuh gimana menurut gue ya ini ya apa sebenarnya si siapa pelatih Ron Rivera itu gue respected run league menurut gue ya artinya semua orang ngerti kalau misalnya tim yang di coach sama Ron Rivera itu selalu tim yang main main full artinya mainnya niat main keras main full speed mainnya apa namanya selalu ada ada passion main dengan passion dan itu selalu sulit tim kayak gitu di kalahin jadi kalau menurut gue sih udah expect kan Bruce Arians juga udah ngomong ini tim yang apa sejak Alex Smith main recordnya 5-1 waktu itu kan jadi apa namanya gue rasa ada respect diantara dua tim gue rasa gak diremehin juga sama Pak Geniers keliatan kayak mereka beneran get out to play hard gitu karena gue lihat koneksi timing antara Brady dan receiver-receivernya beneran beneran masuk banget beneran kayak receivernya muter bolanya udah nyampe gitu itu terasa banget sih maksudnya apa ya score sheetnya mungkin Brady gak ngelempar touchdown banyak tapi dia ngelempar 4-1 share 380 something gitu kan gue ngeliat sih udah ready memang memang Brady siap buat main di playoff cuma gue gak tau soal defense-nya gitu karena kalau misalnya mereka ketemu Packers gue rasa akan cukup berat ya kan passing game-nya Rodgers berat nah yang gue gak tau matchup mereka kalau misalnya mereka ketemu siapa Rams Buccaneers nantinya itu gue gak tau kayak gimana itu sih paling gue ada sedikit ya mempertanyakan lah defense-nya Buccaneers soalnya gue rasa belum belum main di level yang gue liatnya harusnya mereka bisa gitu itu sih paling terjadi Heineke menurut tuh cocok gak jadi starter WFT musim depan dengan permainannya yang dia sempet diselocated shoulder ya pas disek kan terus dia paksain oh diselocated shoulder kalau gak salah abis yang touchdown yang dia nge-dive ya iya iya yang diving itu keren banget diving-nya keren banget sumpah cuman kalau menurut itu Heineke cocok gak jadi starter WFT musim depan kalau misalnya Alex Smith ya mungkin ya mungkin di WFRA bilang Alex Smith udah ngajarin deh Heineke atau gimana gitu biar kayak Mahomes gitu siapa tau nah tapi menurut lu Heineke cocok gak jadi starter Washington Football Team gue rasa kalau udah ngeliat performa dia beberapa match belakangan sih gue rasa dia cukup pantas ya buat dapet posisi starter cuman cuman kalau memang misalnya yang bakal jadi starter harus diliat lagi dia kan harus dievaluasi lagi maksudnya tuh cuma dalam dia kan baru main kan kalau gak salah di dua atau tiga match terakhir pokoknya tiga match kalau gak salah sih dua ini ya dua match regolnya terakhir kemudian baru main ya kebetulan menang sih untungnya ya tapi ya memang bisa namun harus diliat lagi nanti bagaimana si Ron Rivera ini bakal melihat dari dari ininya dia benchnya di quarterback ini karena bisa jadi bisa jadi Alex Smith masih mau bertahan satu kali lagi karena kan ya narasi tahun ini Alex Smith main rekor menangannya 41 itu kayak menjadi kayak narasi musim yang Alex Smith tuh comebacknya tuh bagus banget gitu jadi gue rasa mungkin kalau misalnya tahun depan masih mempertahankan Alex Smith Hennig ini bakal statusnya bakal naik dari fourth string ke second string ketika Alex Smith pengen diserahatin ya Taylor Hennig ini udah siap buat ngebawa WFT gitu sih oke ini berarti Buccaneers ini jilid tiga ya jilid tiga jilid tiga berarti Brady lawan Breeze di divisional round main di Mercedes-Benz Superdome nah kita moving on ke match yang kemarin selesai hari Senin Raven sama Titan saya menang Ravens 2013 deal ini lemar kayaknya emang bener QRB ya nge-outrous Derek Henry loh ini gue cek rushingnya Derek Henry 40 yards rushingnya lemar 136 yards loh satu touchdown tapi dengan lemar Jackson akhirnya menang dan balas denam menurut lo ini buat next berarti kan reference ketemu Bills eh Bills ya Bills nah apakah lemar tetap lanjut mainnya cara mainnya kayak gini apa gimana kalau menurut gue ya kalau menurut gue kalau menurut gue bakalan butuh buat kayak gitu karena udah kan makin gimana ya makin kesini kan makin susah gitu ya quarterback passing tuh makin apa sorry makin lama playoff kan makin susah gitu kan soalnya lawannya udah juga jago juga kan lawannya pasti punya cornerback jago passingnya menurut gue memang secara secara konstruksi tim menurut gue memang reference ada kekurangan di weapons orang melihat kemarin lawan Titans jalan itu karena memang Titans sebenarnya passing defensenya gak bagus si Hollywood Brown tuh kalau ketemu defensive back apa ya ada jago gitu ya yang yang oke gitu menurut gue dia lumayan sering mati gitu kalau misalnya dikasih defensive back yang oke jadi sebenarnya kemarin kan gue bilang kan mereka ngandelin banget Mark Andrews buat passing game tuh dan menurut gue ATE juga kalau udah di playoff bisa di cover kalau misalnya ada safety yang memang bisa cover gitu mereka memang mau gak mau rely on run-run game gitu dan ketika apa namanya di skemanya Ravens gue rasa lamarnya itu apa ya integral part gitu of their run scheme jadi memang memang mau gak mau dia harus lari gitu kalau dia gak lari sama sekali dia ngasih terus ke si running backnya gak jalan offense-nya eh offense-nya Ravens jadi memang dia harus lari gitu cuma seberapa banyak seberapa banyak yardage-nya berapa banyak dia dapet touchdown ya kita gak tau kadang-kadang itu menurut gue ya kadang-kadang itu didiktate oleh game flow gitu kadang-kadang memang ada pertandingan yang mengharuskan dia buat lari banyak ada juga pertandingan dimana dia cukup kayak ngefake lari doang jadi mungkin dikasih ke running back gitu itu sih menurut gue oke nah ini kan ada gue kan tadi sempet ini ya sempet lihat katanya itu di fourth quarter ketinggalan di jarak 35 sampai 50 yards udah di area lawan Titans fourth and two bukannya go for it dan itu udah dari sejak 4 tahun yang lalu gak salah ada 76 tim yang udah fourth and two lagi kondisi kayak gitu mereka go eh 76 eh 76 75 goal pak 76 kesempatan 76 kesempatan nah go for it Titans pertama kali yang nge-pun itu maksud faktor utama kegagalan Titans apa atau mungkin karena itu momentumnya ilang sama sekali padahal kan kalau misalnya go for it first down touchdown lagi who knows Titans sebenernya kan well itu kayak juga sebenarnya itu juga kayak apa chestnya riskan juga sih kalau misalnya lu mau ngambil pan tuh juga sebenarnya bisa dikatakan salah tapi kalau misalnya lu ngambil chest buat go for it pun juga gue rasa sih agak agak beresiko juga karena Pak front seven-nya Ravens tuh juga udah beberapa kayak udah bisa nge-cover gimana caranya Tanah Hill main kalau gak Tanah Hill main kalau gak Opel ya pasti paling gak kasih bola ke dari Henry jadi tuh Ravens tuh udah udah solving solving the problem dari offense-nya Titans jadi kalau mau dibilang bisa lah bisa iya tapi kalau misalnya gak diambil pun juga sebenarnya bisa dipahami tapi kalau memang dilihat dari orang netral kayak kita yang nonton jelas itu kayak keputusan yang aneh karena ya lu ada kesempatan buat ngejar ketinggalan di vote and two apalagi ini masih vote and two gitu loh itu chestnya masih bisa gede banget buat pereceh ketinggalan tapi lu malah ngepan ya kalau misalnya pandangan fansnya kita-kita sih emang aneh tapi ya who knows yang dibalik keputusan itu apa tapi ya memang agak disayangkan aja sih kalau menurut gue kenapa harus ngepan padahal kesempatan buat ngejar itu masih ada oke nah emm ini emm kalau gue liat statusnya emm oh pak emm oh iya Corey Davis semarin gak main eh iya kayaknya emm 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 mantesan mungkin apa mungkin ini kali ya salah satunya faktor karena gak ada Corey Davis emm gak juga sih gak juga ya oke oke nah kemarin si siapa sih TE TE86 tuh si Anthony Frisker Frisker Anthony Frisker oke nah emm berarti Ravens ketemu Bills ya kan nah terus next Saintsawan Bears nah gue yang pertama aduh sorry yang pertama gue mau ini dulu yang gak berhumungan dari game kalau mulut lu berdua itu yang di Nickelodeon keren gak asik sih agak beda gitu kan unik sih iya bener unik ya nah kalau misalnya nih misalnya nanti di regular season NFL nambah nah yang ini di Nickelodeon buat regular season lu padahal setuju gak ya kenapa enggak ya gue rasanya juga kenapa enggak karena menurut gue harus ada ekspansi apa namanya ekspansi viewership menurut gue gak bisa cuma ngandelin marketing gitu-gitu aja kan kayak sekarang kan menurut gue ya football sejak NFL naruh highlight di youtube menurut gue popularitasnya lumayan naib gitu karena jadi aksesibel kan menurut gue pembukaan apa namanya konten football ke apa ya pangsa pasar baru yang anak-anak menurut gue itu bagus buat ke depannya gitu kan harapannya karena ditayangkan di channel anak-anak gitu kan kita bisa sorry bukan kita si NFL ini bisa dapat populeritas baru diantara anak-anak gitu kan itu sih dari gue mungkin ini NFL juga sekalian ini ya apa mengajak para soccer moms atau para ibu-ibu PKK gitu ya di Amerika gitu kan ibu-ibu komplek gitu ya ayolah anaknya main football lah gitu habisnya keren juga ya pas touchdown ada slime terus pas feel gue ada spongebob dateng ya di tiangnya gitu terus juga pas ada juga tuh yang kalau gak salah pas Michael Thomas touchdown itu langsung kayak ada animasi dua di eggbeat gitu ya slam cannon slam cannon iya iya itu keren banget nah kalau di gamenya nah deal gimana mulutnya deal ini sense apakah emang ya ini mah bears ya bearsnya bearsnya kayak gitu enggak menurut gue menurut gue lumayan lumayan ketat kok gamenya oh lumayan ketat ya oke for whatever reason gue malah kaget gitu se 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 sebelum sebelum akhirnya lo sinap ya ya sebelum akhirnya lo sinap menurut gue agak terlalu lama sebenarnya mungkin apa namanya sense sampai lepas dari bears gue gak tau ya mungkin karena memang lawannya defensenya bagus menurut gue mainnya bagus banget bears pass rushnya dapet meskipun gak gak kerasa ya pressurnya olahnya sense mainnya bagus banget cuma gak tau ya tapi emang sense mainnya gitu sih mainnya nyicil-nyicil short run kamara rus gue sih lebih impressed sama defensenya sense sih menurut gue ya ya michael trubiski trubiski ya gitu-gitu gitu-gitu aja sih cuma menurut gue di line-nya sense bisa ngasih pressure bagus kreatifly bagus dan defensive back mereka sih gue rasa apa udah siap-siap buat playoff gitu udah masuk kayak banyak banget receiver-nya bears yang gak bisa lepas dikasih mainan fisik segala macem itu sih cuma gue bener-bener agak khawatir sebenernya dengan penampilannya trubis sih gue gak tau ya gue ngerasa agak khawatir aja jadi gue gak bisa nganggep sense sebagai patru contender gitu sampai gue liat bris main mainnya gacor banget gitu itu sih paling terakhir oke no dengan bears ya walaupun 9 poin apakah saatnya mengeksten kibi kesayangan kita semua kesayangan kita semua trubiski kalau ngeliat dari playoff kemarin ya gue tidak punya alasan untuk menambah kontrak nge trubiski karena trubiski somehow seems like clueless gitu untuk mengdobrak defensifnya sense karena mau bagaimanapun juga ya walaupun dia dapet ini ya gelar pertama ya dari nih Claudio MVP oh iya iya bener kok bisa ya dia apresiasi loh dia apresiasi loh itu iya kok bisa ya nah ini kebetulan ini kebetulan si Fadul ayo kan tiba-tiba izin ya karena ya ada kesibukan jadi kalau menurut lo trubiski cocok gak di perpanjang kontraknya sama Bears kalau dilihat dari performance dia di ini ya jadi kan kayak ada berapa berita kalau misalnya long apa Chicago Bears ini kalau misalnya mereka long playoffnya tuh panjang ada kemungkinan bakal de-extend tapi gue rasa Bears tuh udah istilah-istilah udah giving up lah itu sama trubiski jadi gue rasa gak bakal de-extend sih jadi gue mau gak mau kalau gak ya Bears cari quarterback di region market atau lewat trade ya kalau gak ya lewat ini draft lewat draft lewat draft nanti bulan April kalau di draft ini Bears ada di pick keberapa ya entah gue gue pasti inget setelah setelah ke 24 nah ini Bears ke 20 20 20 20 20 hmm apa trade trade up atau ini gue ada konspirasi nih apa jangan-jangan Bears trade up kasih Alan Robinson nah ini kan Alan Robinson lagi gini nih lagi galau nih gimana nih apakah Bears harus trade Alan Robinson buat naik mungkin langsung tiba-tiba ke top 5 gitu gue kasih atau mungkin Alan Robinson kasih ke Miami Miami kan megang Miami kan megang third pick nih nah Miami kan butuh WR ya Alan Robinson di trade ke Miami terus Miami kasih third overall draft pick ke Bears buat ambil QB nah tuh gue rasa kalau untuk masalah trade up ini kalau dari perspektif gue belum perlu sih untuk Cicca Google Bears untuk trade up ya karena untuk pasar quarterback sendiri kalau misalnya dari mock draft NFL mock draft udah banyak nih yang bikin mock draft itu ada satu mock draft yang gue lihat sebenarnya mereka di mock draft itu mereka si Bears itu ngambil kalau gak salah wide receiver ya sebenarnya itu bisa make sense karena bakal menjadi ya ini menjadi receivernya quarterback tapi kan quarterbacknya kita masih belum jelas antara siapa antara itu True Biscuit atau Nick Voss nah case menariknya ini Mike Jones quarterback Alabama yang oh yang ini yang kemarin menang ya iya yang kemarin ya kemarin menang national champion itu stoknya stoknya lagi naik 5 tasder kemarin ya 5 5 tasder oh gila itu kayak hampir sama ketika Joburo tahun lalu tahun lalu ya sama jumlah tasdernya sama gara-gara itu draft draft stocknya dia itu naik jadi ada beberapa tim itu yang mencoba untuk ngambil Mike Jones kalau dari beberapa mock draft cuman gue tidak melihat urgensinya Bears untuk ngambil quarterback kalau misalnya ada draft cuman bisa tapi gak belum terlalu penting kenapa soalnya gini Bears itu masih bisa ngambil untuk kalau misalnya kayak trade kayak trade itu masih ada quarterback-quarterback yang misalnya kalau mau short term masih ada Fitzpatrick Fitzpatrick jauh lebih jauh lebih reliable daripada Nick Voss even Mitchell Trubisky Fitzpatrick tuh masih bisa diandalin walaupun kalau memang short term tapi ya memang quarterback situation Bears itu memang pelik sih kalau menurut gue emang nah tapi kalau kalau lu jadi GM Bears lu lebih milih cari division trade Trubisky atau gimana kalau gue sih lebih milih cari trade ya cari di trade worst case senarionya baru kalau misalnya trade package yang gak ada yang mau gak ada yang mau terima baru gue ngambil di draft oke oke ya next match aduh sesuai janji gue deh di yang mana mana pake lagi dong pake lagi dong ya aku badut coba ada Fadil Ayo ya kalau ada Fadil Ayo aduh tapi kan dia pasti tetep on brand ya bahasnya ya tetep diplomatis analitis aduh mau di mana ya ai tai kesel ya gue gue aduh gue gue ibaratnya nih ya kalau misalnya gue disuruh menggambar coba gambarkan perasaan anda hari ini gue jawabannya cuma satu gimana dirasa udah enam udah ketawa ibaratnya ketawa sama ketawa sama kesel dicampir jadi satu jadi udah kayak joker lah yang gue pake sekarang kayak testimoni gitu ya testimoni kayak di acara-acara investigasi gitu suaranya disamarin gitu kan saya kecewa karena begini-begini saya saya sebenarnya menjual menjual mirus semoga yaudah temen gue gue aja nonton dengan gue sebenernya nonton juga udah deg-degan kan nih pasti ada yang aneh nih setelah iya bener snap pertama aja udah itu gue ngeliat snapnya itu kayak ya gimana ya itu kok bisa begitu gitu loh gue juga bingung gue ternyata kan gue ada stats ya gue nge-follow salah satu jurnalis Steelers gitu ya katanya tuh Big Ben gak di bench pas week 17 hasilnya juara Super Bowl 2 kali gilaan di bench gak ada ini ya hasilnya out of play semua jadi menurut gue ya kayaknya ini Big Ben kemarin yang di rest itu kan Big Ben Marcus Pouncy TJ Watt sama Cameron Hayward kan di rest nih 4 core nya kan ya mainnya wow semua aduh liat aja kemarin Big Ben Big Ben aduh Big Ben nya kayak gitu iya iya gue liat Pouncy mainnya juga ngaco ada snap yang jelek-jelek TJ Watt gak bisa nembus tapi bisa sih tapi kadang ada ada tackle for loss nya juga sih Marcus Pouncy juga gak bisa nembus kan Mayfield gak kena sex sama sekali enggak padahal OL nya tuh satu ada yang cedera loh itu all pro nya si left guard nya si siapa namanya si Joel Bittonio tuh aduh ya Joel Bittonio ntarik keluar tapi tapi right guard nya bagus ya salah satu guard terbaik di NFC si White Taylor si White Taylor mantep banget run blocking nya dan White Taylor kan juga ada di belak kiri ya left guard ya left guard ya right guard dia di kanan sama Jedrick Wills juga itu iya itu kenapa makanya running game nya Browns tuh bener-bener kebantu salah satu faktor ya walaupun bukan faktor utama tapi emang offensive line nya Browns gue rasa emang musim ini tuh jauh banget improve nya terbukti dari running game nya Browns yang bener-bener jalan bener-bener bagus selama regular season dan di playoff kemarin itu jalan lagi wah gila sih itu Nick Chubb sama Kerem Hendek kayak ini pak licin banget gak bisa di tackle aduh asli gue ngeliat mereka tuh seru banget apalagi kalo misalnya lu nonton sebagai fans netral tuh ngeliat ngeliat team offense bisa running game seenek dan semuanya itu tuh kayak wah seneng banget gitu ngeliatnya iya makanya aduh gue gimana ya gue mau nge-rage gue udah nge-rage di IG kan gue bingung lagi mau nge-rage apaan aduh udah gak ada yang bisa diomongin lagi gak ada yang bisa gue omongin lagi selain ini tim aduh tapi kalo misalnya gue disuruh ditanya bang atau dir kedepannya Steeler sama gimana pertama pecat offensive coordinator nya deh itu aduh gue heran yang pas ini yang pas drive kedua di third and one third and one ya third and one drive pertamanya kan ya kan abis yang bot snap itu kan abis itu third and one drive keduanya ngasih bola ke Derek Watt masuk abis itu third and one lagi ngasih Derek Watt dia kan kebaca play nya pak dan gue rasa kayak offensive offensive coordinator kayak gak punya variasi play call yang bisa nge-improve Steeler Musim jadi tuh sistem play nya play call nya tuh bener-bener dalam tanda ku bisa dibaca sama defense lawan iya bener jadi tuh play nya tuh ini apa berulang-ulang terus jadi ya lu tau kan repetitif itu kan orangnya pinter-pinter ya kan jadi ya kalau udah play nya diulang-ulang ya ketawa kayak lu oh ini mau ini ngapain oh ini yaudah ketebak jadi ya dan juga kan kemarin jarang banget ya running back nya diutilize paling cuma 1-2 play yang gue liat dan terliat banget itu dari start nya Ben itu start nya apa sampai berapa kali yang lempan kayaknya 60 kali ada 60-60 ya karena karena gini pak gue biar gak terlalu lama ngebahas steeler karena biar gak terlalu steeler banget ya OLS steeler itu emang disetting buat pass protection bukan run protection i see iya buat ngejagain big band bukan ngebuka ruang buat running back nah jadi ya aduh gue mungkin gue tiga kali ya verdict buat steeler ke depan pertama pecat offensive coordinator nya kedua pecat defensive coordinator nya defensive coordinator nya najis banget gue juga call play nya aneh-aneh yang ketiga di draft cari OL dulu deh walaupun emang sebenarnya kita butuh running back tapi pertama cari OL dulu deh karena OL nya udah pada udah rata-rata di atas 25 dan gue setuju sih dan juga ada yang di run dulu dan kalau nah kalau menurut lu dari bronze sendiri setelah memanfaatkan kebegoan steelers itu gimana menurut overall play nya bronze apakah bakal mengejutkan karena next match next round akan melawan chiefs otak boy well gue rasa nanti tuh match nya bronze sama chief tuh bakal jauh lebih menarik ketimbang kalau misalnya bronze steelers ini kayak menjadi bukan menjadi sih apalagi kan ada Karimhan Karimhan kayak disini kayak punya personal mission maksudnya kan Karimhan disini kan dulunya juga pemain main chief jadi ada bumbu personal yang bisa membuat itu menjadi menarik dan dual quarterback mereka juga ya Patrick Mahobst dan Back to Mayfield juga itu gue rasa bisa menjadi salah satu siapa sih yang bakal menjadi the young quarterback yang bakal apa sih yang bakal jadi the next phase of NFL soalnya kan di awal Baker Mahville tuh mainnya tuh elektrik banget wow keren banget yang awalnya bronze tuh 0-16 bisa ya bisa at least ya gak jauh-jauh amat lah gitu kalahnya dan tahun kemarin kan kayak Baker Mahville tuh kayak kena sophomore slum gitu loh hancur banget mainnya apalagi kan dengan adanya OBJ itu kayak banyak yang berspekulasi kalau misalnya Baker Mahville tuh gak cocok main sama OBJ well itu juga bisa jadi karena Freddy Kitchen gak mampu aja sih sebenernya tapi gak dilihat dari musim ini sih Baker Mahville walau juga maksudnya Fadil Oya udah pernah bilang sih emang Baker itu masih agak limited tapi sebenernya dia bisa bisa buat call yang bagus tapi ya bakal menjadi menarik memang dua quarterback kalau buat gue dua quarterbacknya gimana mereka nge-utilize their offense nah tapi menurut lo Browns melawan Chiefs dan offense yang sangat gila ini apakah bisa menahan ini kalau buat gue Browns mungkin bakal kalah cuman tipis karena tipis karena tipis ya ya karena lawan lo Chief men kalau lo offensive explosive banget ya siapa lagi the one and only Patrick Mahomes itu udah ya lo mau mendeskripsikan apa lagi tentang Mahomes gitu dan set what player around him itu juga ya kayak Travis Kelsey Tarik Hill running back mereka dan juga ada Livion Bell kan ya ya kan Livion Bell juga wah lo kalau ngeliat atas kota sih ngeri sih ngeliat line up line up offense mereka itu iya jadi aduh gue gue gak semangat bener deh aduh ini 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 Spain but the ass is silent buat gue deh sampe bulan September nih aduh ya mungkin April lah nunggu eh merti apa April nunggu draft aduh masih lama jadi jadi udah itu aja review buat di aduh ini sakit juga ini jadi itu hasil eh review kita di Super Wildcard weekend dipake super ya karena ini pertama kalinya dalam sejarah NFL wildcard ini ada triple header jadi 3 game dalam 1 hari gitu biasanya 2 kan biasanya 2 jadi next weekend selanjutnya kita masuk ke divisional round jadi jadwalnya itu hari minggu tanggal 17 jam 4.35 ini Packers awan tim jagoan Nenua nih rems nah ini nih ini yang gue penasaran nih ini gue agak semangat ini gak boleh ya remsi versus Davante Adams kemarin remsi udah ngantongin Metcalf udah dikantongin itu di di apa ya buatnya di guling-guling ya ya di ayam-ayam di abuk-abuk udah tuh sampe ancur itu Metcalfnya itu juga sebenarnya dia touchdown itu kan karena zone coverage gak dijaga sama remsi juga kan kalau udah won-won abis nah ini next nih remsi lawan Davante Adams siapa yang akan menang ini nah kita lihat terus hari minggu pagi ada Bills lawan Ravens nah ini kita lihat nih apakah Lamar Jackson lagi-lagi menang dengan larinya lagi atau misalnya Josh Allen lagi-lagi kesetanan gitu kan nah hari Seninnya tanggal 18 Januari nah tadi Chiefs lawan Bronze apakah Mahomes dan kawan-kawan akan lagi-lagi meledak dengan offense-nya yang anti-mainstream itu atau Bronze yang menjaga hot streak karena abis diceng-cengin sama Juju bocah kopet-kopet ngepet bego gitu makin-makin semangat gitu kan apalagi oh ini gue ingat Bronze ada Karimhan nah ini berarti two kid personal ini kayaknya Karimhan ya iya kan sama hari Minggu pagi jam 6.40 jilid ketiga Brady lawan Bruce dua bapak-bapak tua ini jadi ini divisionerannya sangat seru AFC apalagi ini ibaratnya nih dua divisi ini QB muda AFC QB muda NFC QB tua ya kan di AFC ada Josh Allen Lamar Jackson Baker Mayfield sama Patrick Mahomes dan mereka umurnya paling tua 25 di NFC Jared Goff Jared Goff paling muda Jared Goff tapi umurnya 27 26 Jared Goff Tom Brady Drew Brees sama Aaron Rodgers kita lihat division all around jangan lupa nontonnya hanya di Mola TV jadi thank you banget yang udah nonton di Youtube thank you banget udah dengerin di audio di Spotify thank you Nuh udah join dan gue juga mewakili Fadil Hooyan tadi izin nah jadi jangan lupa di vision all around jangan lupa subscribe kekonseng sampe subscribe biar kita upload tapi notifikasi langsung nonton biar update sama Youtube kita dan NFL di Indonesia jangan lupa like komen share video ini di bawah Nuhan udah ada social media social media kita langsung aja join kalau lu mau ikut-ikutan ceng-cengin juju kopet-kopet ngepet itu nah ayo kopet 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 tunggu aja deh terus si TJ semoga aja udah bener nampak tapi liat aja ntar pas di award aja deh yaudah thank you udah nonton dan dengerin see you selanjutnya di minggu depan di divisional round review ya bye bye terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast follow kami di Instagram dan Twitter at NFL Fans Indo atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia sampai jumpa di podcast berikutnya selamat menikmati selamat menikmati